Heboh mantan karyawan bongkar tabiat asli John LBF, suka potong gaji hingga pecat karyawan sesukanya. Mantan karyawan John LBF kini muncul dan membongkar sikap mantan atasan yang ia sebut kerap memotong gaji hingga pecat karyawan. Seperti diketahui, sosok pengusaha John LBF belakangan ini tengah viral di media sosial menawari Tiko anak ibu Eni untuk bekerja di salah satu perusahaannya dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Tak hanya itu, John LBF juga menawarkan citra, ex-karyawan Alphamart yang diperlakukan tak baik oleh seniornya. Lebih lanjut, John LBF juga menawarkan pekerjaan dengan sosok Sultan Ahyar yang viral konten nenek Mandi Lumpur. Namun, di tengah kebaikan John LBF yang tengah melambung, baru-baru ini terdapat curahan hati diduga mantan karyawannya yang membongkar tabiat asli pria bernama asli Henry Kurnia Adi tersebut. Pengakuan tersebut bermula dari sebuah tangkapan layar foto di akun Twitter Askrofest yang menampilkan foto John LBF. Salah satu akun yang bernama Septiat yang diduga mantan karyawan John LBF akhirnya membalas cuitan Twitter dengan membongkar tabiat asli sang bosnya sembari menyertakan bukti foto percakapan WhatsApp yang diduga dari grup perusahaan John LBF. Menurut pengakuan diduga mantan karyawan itu, John LBF ini kerap memotong gaji karyawan dengan sesuka hatinya. Gak mau asoalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tulisnya akun Septiat. Namun tindakan yang semena-mena itu justru tidak diketahui oleh publik dan ditampilan John LBF di media sosial. Tapi sayangnya waktu potong gaji gak pernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi haknya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun gak pernah ada, sambungnya. Sementara dalam tangkapan isi percakapan yang dikirim oleh John LBF yang meluapkan emosi hingga mengancam potong gaji para karyawannya, masing-masing 500 ribu rupiah. Game ini sangat indah. Jika Anda memiliki komputer, ini adalah suatu keharu. Ed. State of Survival Game ini sangat indah. Jika Anda memiliki komputer, ini adalah suatu keharu. Semua tim produksi dan marketing semua gue potong gaji loh semua 500 ribu rupiah, tulis percakapan. Lebih lanjut, pemilik akun juga membagikan isi pesan diduga dari John LBF yang bersikap arogan dengan mengancam akan memecat karyawannya jika teledor dalam menjalankan tugas. Baca juga, ancaman Ferry Irawan ke keluarga Fena Melinda, bakal buka aib Adhala Naufal, strategi ajak rujuk. Bahkan, menurut pengakuan mantan karyawan John LBF tersebut, sang pengusaha berdarah Tionghoa itu juga tak segan memotong gaji karyawannya apabila terlambat absen pada pukul 9 meskipun terlambat 1 menit. Mengejutkannya lagi, John LBF juga tak segan memecat karyawannya apabila mereka hanya membaca dan tak merespons chat yang dikirimkan John di grup perusahaan. Akun Septiat atau yang diduga bernama Septia juga membocorkan bahwa dirinya pernah kena marah dan dilarang membangun usaha sendiri saat masih bekerja dengan John. John juga berkali-kali mengganti HRD perusahaannya karena hal-hal yang sepele dan membuatnya marah. Salah satunya Septia yang akhirnya mengundurkan diri setelah 21 bulan bekerja bersama John. Sekian terima kasih. V bukti dua chat dari beberapa pihak ex-karyawannya maka background chat atau pengambilan gambarnya berbeda dua. Kebetulan pihak dua tersebut memang sudah tidak bekerja lagi di sana. Biasanya habis ini bakal ada omongan akan disoma sega es, tutupnya. Hingga kabar tersebut heboh, pihak John LBF belum menanggapinya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, sosok John LBF kini tengah jadi sorotan setelah menawari Tiko untuk bekerja di salah satu perusahaannya. Diketahui jika sebelumnya John LBF merasa iba dengan kisah Tiko yang merawat ibu Annie yang depresi selama 12 tahun di rumah mewah tanpa listrik dan air. Sehingga, John LBF selaku pengusaha terkenal menawari Tiko pekerjaan dengan iming-iming gaji 10 juta rupiah per bulan. Atas hal tersebut tak sedikit yang menyoroti sosok John LBF. Sosok John LBF memiliki nama asli sebagai Henry Kurnia Ardy. John LBF diketahui adalah pria kelahiran Tangerang, Banten pada tahun 1985. Ia merupakan seorang pengusaha yang memiliki berbagai macam bisnis dengan kategori di usia muda. John LBF juga dikenal sebagai orang yang sukses dan kaya raya. Ia sendiri memulai karirnya sebagai pengusaha pada tahun 2018 lalu. Kala itu John LBF menerima banyak hinaan dan cacian negatif dari beberapa pihak. Namun hal tersebutlah yang membuatnya ingin merubah hidup. Pada awalnya John LBF memulai bisnisnya dengan memberanikan diri mendirikan perusahaan PT 5 Sekawan Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengaturan pelunasan perusahaan. Selain itu ia juga mendirikan sebuah perusahaan bernama MeVol dan Hive-Vive. Akan tetapi kesuksesan tak selalu berpihak padanya, sebab John LBF pernah berkali-kali gagal dalam menjalankan perusahaannya. Hingga akhirnya kini John LBF berhasil dikenal sebagai pengusaha sukses kaya. Sementara itu John LBF mendadak viral usai ia membagikan konten-konten positif serta inspiratif. Bahkan ia juga dikenal sebagai sosok atasan yang low profile dan kering berinteraksi bersama dengan para karyawannya. Tak hanya itu saja, John LBF juga merupakan seorang yang memiliki hobi menyanyi.